Tuhan dalam masa Advent ya kita ada sekarang adalah minggu kedua Advent kalau ada yang mungkin tanya Advent itu apa Advent itu adalah sebuah persiapan jadi persiapan yang dilakukan banyak orang percaya menjelang kedatangan Yesus atau memperingati kelahiran Yesus di dunia ini jadi ada 4 minggu Advent biasanya kalau di gereja-gereja mungkin bisa dilihat ada 4 lilin biasanya itu menggambarkan 4 minggu daripada persiapan penantian akan bayi Yesus yang lahir yang menjadi perlambang daripada titik awal keselamatan bagi umat manusia dan sore hari ini kita ada di minggu kedua minggu lalu kita sudah belajar tentang power and authority ya kalau masih ingat lebih ingatnya mungkin ada contoh yaitu tentang mobil dimana sebuah benda yang dibuat oleh orang yang memiliki satu power satu tenaga yang luar biasa dan kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini dia juga datang untuk memberikan kuasa kepada kita untuk kita kemudian melanjutkan apa yang menjadi tugas Yesus daripada Bapak yaitu membawa keselamatan bagi dunia ini sekarang saya mau lanjutkan dengan satu topik yaitu tentang damai saya mau ajak saudara untuk boleh mendengar ini semua satu firman yang saya mau sampaikan untuk keluarga saya di tempat ini untuk gereja Tuhan di tempat ini saya mau ajak kita buka alkitab kita dari kitab kolose pasal yang ketiga so kitab kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima belas ini menjelang natal saya mau encourage setiap Bapak Ibu Saudara sekalian setiap kita di tempat ini untuk kita boleh lebih lagi merenungkan tentang Yesus tentang kelahiran Tuhan apa yang menjadi amanat Tuhan apa yang menjadi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya arti yang khusus ya buat setiap kita di tempat ini masing-masing oke kitab kolose pasal yang ketiga ayat 15 saya tidak ada powerpoint tapi saya ajak pakadar itu untuk kita boleh sama-sama buka handphonenya silahkan buka tabletnya untuk kita boleh perhatikan firman Tuhan nah firman Tuhan katakan kitab kolose 3 ayat 15 kalau saudara oke kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3 hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah nah oke hendaklah damai sejahtera Kristus itu dikatakan apa memerintah to rule dibilang seperti itu ya rule over your heart over your life memerintah dalam hatimu kenapa? karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu dan kemudian bersyukurlah nah saya lihat bahwa ini merupakan sebuah panggilan Tuhan untuk kita panggilan Tuhan untuk kita menjadi satu nah ini satu panggilan yang tidak gampang memang apalagi Yesus suatu saat mengatakan bahwa aku datang nih untuk semuanya menjadi satu dan ini menjadi doa Tuhan yang saya pikir cukup sulit atau tidak mudah untuk dilakukan untuk memisahkan gampang, untuk menceraikan gampang, untuk berpisah itu gampang, untuk punya musuh itu gampang, tapi untuk jadi satu, untuk punya teman, untuk duduk bersama-sama itu gak gampang dan ini yang menjadi panggilan kita ternyata bahwa karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Tuhan telah panggil kita untuk menjadi satu tubuh untuk bersatu dengan jemaah Tuhan sebagai tubuh Kristus nah ternyata apa yang dilakukan tentu iblis musuh kita dia tidak akan mau hal itu terjadi maka dari itu sudah bisa lihat bahwa iblis itu terus berusaha untuk memecah belah kehidupan setiap umat manusia dan hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi kalau dibilang berpecah belah, terpecah belah atau bermusuhan itu terjadi di mana-mana dari level negara misalnya, negara perang melawan negara daerah perang melawan daerah wah ada yang namanya perang sipil jadi satu daerah sama-sama tapi mereka bukan hanya berantem, bukan hanya omong-omongan tapi perang begitu, sesama mereka sendiri bahkan di dalam sejarah kekristenan ada yang namanya dark ages atau masa-masa gelap dalam sejarah kekristenan di mana orang Kristen itu diperangi dan memerangi wah ini satu hal yang memang strategi iblis yang akan terus berlangsung untuk memecah belah untuk membawa permusuhan, membawa pertengkaran kepada setiap kita di antara setiap kita tapi kembali bahwa Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita karena untuk itulah kita dipanggil sehingga benar-benar kalau Tuhan mau damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita itu maksudnya bahwa setiap hal dalam hidup kita itu dikendalikan atau diperintah dikuasai oleh yang namanya damai Tuhan hari-hari ini banyak orang diliputi dengan bukan kedamaian orang bahkan mencari damai tapi mereka di dalam hatinya mereka diliputi dengan ada yang namanya kekhawatiran betul ya ada yang namanya ketakutan atau mereka tidak memiliki pengharapan dan pada akhirnya itu membuat mereka tidak memiliki kedamaian begitu kalau tadi firman Tuhan di dalam kitab kolosit 3 ayat 15 ini diakhiri dengan dua katanya, satu kalimat yang cukup pendek yaitu dan bersyukurlah hendaklah damai memerintah dalam hatimu kemudian dan bersyukurlah saya lihat bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau tidak ada damai di dalam kehidupan kita betul? kalau tidak ada damai bagaimana kita bisa mengucap syukur? kalau hati kita tidak tenang kalau kita punya banyak musuh kalau hidup kita tidak tenang kita merasa takut, merasa khawatir akan masa depan akan hal ini, akan keuangan dan lain sebagainya saya lihat bahwa memang sangat wajar kalau kita tidak bisa mengucap syukur meskipun sebenarnya kita masih bisa mengucap syukur dalam setiap kondisi kenapa? karena mengucap syukur itu adalah keputusan bukan emosi seharusnya bahkan dalam kondisi yang berduka cita sekalipun saya percaya kita bisa tetap miliki yang namanya suka cita karena suka cita itu adalah keputusan bukan emosi ada perbedaan antara joy and happiness kita sempat belajar bahwa kalau happiness itu, happy itu, itu dipengaruhi dengan yang namanya perasaan wah kalau dapat paycheck, happy dong benar gak? kalau ada yang gak happy, dapat paycheck ya boleh dikasih ke saya lah, gak apa-apa lah mungkin kali-kali aja gitu ya tapi semuanya dapat paycheck, happy dapat hadiah, wah ini natal, tukar kado semoga tukar kado seneng gitu ya aduh ada namanya Yankee Swap saya jadi kangen Tante Mona ini yang paling gak suka Yankee Swap itu Tante Mona nanti saya dapatnya yang udah dapat yang bagus nanti ditukar lagi katanya sama yang lain oke anyway tapi kalau kita dapat hadiah, kita happy kita punya satu hal yang baru, kita happy kita mengalami kebaikan, orang baik sama kita, kita happy tapi kebalikannya ketika ada keburukan terjadi di dalam kehidupan kita kita tidak happy, kita sedih kita ditinggalkan sebagai manusia, ditinggalkan orang yang terkasih kita sedih, sangat wajar tetapi yang namanya joy itu adalah keputusan di dalam setiap kondisi, saya percaya bahwa kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan dan bagaimana biar suka cita itu ada itu semua kembali kepada apakah kita punya Yesus atau tidak kalau kita punya Yesus di dalam hati kita maka damai yang daripada Tuhan itu menguasai hati kita memerintah di dalam kehidupan kita maka kehidupan kita pun tidak akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dari luar tetapi apa yang di dalam kita itu mempengaruhi kehidupan kita mengendalikan kehidupan kita nah disini firman Tuhan katakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah begitu ya dikatakan memerintah rule over your heart nah ternyata kalau sudah pelajari kata memerintah ini ini merupakan satu kata yang punya kaitan erat atau istilahnya ini biasa dipakai dengan di dalam olahraga jadi memerintah ini seperti contohnya wasit jadi ruler atau refri gitu ya atau umpire kalau di badminton dibilangnya umpire dalam sepak bola ada refri ada wasitnya begitu atau ada hakimnya yang menentukan bahwa ini benar ini salah ini gak boleh ini boleh mau di sepak bola di football di mana-mana begitu ya nanti karena apa yang dilakukan siapa yang menang siapa yang kalah nah itu wasit tuh jadi setiap mereka yang bertanding itu diatur oleh wasit bahwa ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka ikuti sehingga kalau mereka mengikuti aturan itu seharusnya menghasilkan kebaikan buat setiap orang yang bertanding dan demikian juga ternyata kata ini dipakai disini jadi bahwa biarlah damai sejahtera kristus itu memerintah kehidupan kita berarti kehidupan kita itu dikendalikan oleh damai sejahtera kristus nah sudah bisa dapatkan ya bahwa bukan hal yang di luar yang mengendalikan kehidupan kita bukan apa yang kita alami yang mengendalikan kehidupan kita bukan hal-hal yang tidak pasti misalnya kalau kita bicara masa depan kita tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depan akan perasaan orang apa yang akan orang lakukan kepada kita bukan karena itu semua tetapi sungguh biar damai yang ada di dalam kristus yesus itu yang mengendalikan kehidupan kita sehingga apapun yang terjadi kita akan bisa tetap hidup di dalam damai kita memiliki ketenangan memiliki keamanan nah banyak orang mereka mencari kedamaiannya dari banyak hal yang lain-lain selain daripada yesus itu sendiri apakah sudah bisa namai apapun ya apakah dari uang dari status wah kalau saya udah begini saya tenang apakah dari orang-orang yang kita miliki di sekiling kita apakah dari tempat tinggal kendaraan pokoknya kalau saya punya ini saya punya itu kayaknya kehidupan saya tenang damai aman wah jangan salah justru orang yang punya banyak uang itu seringkali gak damai loh tidurnya gak tenang ini gimana uang gue kebanyakan mau dikemanain lagi ya bentar lagi ketahuan pemerintah taxnya kegedean begitu saya ketemu dokter dokter ngeluh ke saya you know my tax 30% they cut income 30% oh ya wah enak saya segini cukup lah happy puji Tuhan penuh sugan sukacita ada yang mau nanti dinaikin jadi marah-marah 30% gimana nih pemerintah wah jadi bukannya bersyukur tapi ada aja untuk complain yang orang-orang kaya jangan salah utangnya juga banyak loh bukan hanya uangnya yang banyak coba tanya pasti malah nanti tidur aduh ini belum dibayar ini belum dibayar dan lain sebagainya gimana wah tambah pusing mending kita yang penting hidup di dalam damai sukacita Tuhan ada amin jadi kehidupan kita tenang nah itu contoh sederhana oke lah nah kita lihat kembali ya hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu itu berarti kita membiarkan Yesus itu memerintah mengatur mengendalikan setiap kehidupan kita berarti kita perlu memberikan tempat kepada Tuhan untuk duduk di tahta sebagai raja bukan keinginan kita yang memerintah tetapi Yesus yang memerintah bukan emosi kita yang mengendalikan kita tetapi Kristus itu sendiri yang mengendalikan kehidupan kita nah banyak orang seringkali memang dikendalikan oleh emosinya waduh sayang sekali ada orang yang mukanya tuh alisin nempel terus gak bangun pagi gak siang-siang gak dapet cek gak kehilangan duit pokoknya kayaknya begini terus apa gak capek ya kemarin saya sampaikan ternyata sudah pelajari untuk frown untuk kita merengut otot yang terlibat itu lebih banyak dari 42 itu ada berapa belas sementara kalau untuk senyum cuma sedikit ternyata di bawah 10 atau cuma 11 kalau gak salah jadi lebih gampang senyum sebenarnya daripada untuk begini merengut terus ketemu orang merengut kayaknya kesel terus ini kenapa ini orang ya apa gue yang salah merengut terus waduh ada yang dinamakan peserisi suka bilang itu namanya joy sucker begitu orang itu masuk semua orang pada diem ada dia loh jadi kayaknya gak enak suasananya wah di tempat kerjaan lagi ngobrol enak-enak ketika orang ini datang zut langsung wah sementara Tuhan mau kita hidup di dalam yang namanya kedamaian jadi itu yang mesti kita kejar dalam kehidupan kita nah ini yang menjadi kunci saya sungguh percaya kalau kita sadar betul siapa Tuhan kita apa yang Tuhan berikan ke dalam diri kita apa yang Tuhan melakukan untuk kita dia mati dia menuntun kita dia melindungi kita dia memberikan banyak hal untuk setiap kita pada akhirnya itu akan memberikan sebuah kedamaian dalam hati kita well misalnya kita lagi sulit dalam keuangan waduh bagaimana ini pekerjaan agak repot nih ekonomi misalnya susah dan lain sebagainya tapi ketika kita baca firman Tuhan firman Tuhan katakan bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara bunga-bunga di padang itu bahkan lebih bagus katanya dari bajunya Salomo dan lain sebagainya terlebih kita umat Tuhan waduh dari situ saya mengucap syukur bahwa oh iya tenang saya tidak perlu takut masa saya kalah sama burung burung Tuhan pelihara saya tidak dipelihara yang mana saya adalah anak-anak Tuhan Tuhan mati buat kita loh buat saya bukan buat burung loh benar gak disitu membuat saya memiliki oh tenang berarti ada damai saya percaya bahwa Tuhan saya tidak akan menelantarkan kehidupan saya ada amin nah bagaimana kita bisa memiliki kedamaian itu yaitu ketika kita tahu siapa Tuhan kita ketika kita tahu apa yang Tuhan lakukan untuk diri kita ketika kita tahu apa yang Tuhan berikan bahkan apa yang Tuhan siapkan untuk setiap kita sehingga kesadaran akan Tuhan hidup di dalam hadirat Tuhan itu akan mengalirkan kedamaian dalam kehidupan kita nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya mau ajak untuk kita boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita boleh mengalami dan hidup di dalam kedamaian Tuhan ini dalam rangka Natal ada banyak acara-acara Natal dan sangat umum sangat familiar biasanya kalau acara Natal itu punya tema yaitu damai di bumi betul ya oke damai di hati damai di bumi damai di mana-mana tapi kenyataannya perang di sini perang di sana negara perang kirim-kiriman nuklir kirim-kiriman senjata dan lain sebagainya rumah tangga perang juga mungkin ada yang terbang kalau negara antar negara perang pesawat yang terbang kalau di rumah mungkin piring yang terbang bukan piring terbang UFO gelas yang terbang kertas yang terbang mending kalau kertasnya ada gambar siapa mantan presiden dolar gitu tapi ini kan aduh semuanya jadi perang di dalam ini kita di sini di New Hampshire banyak namanya rukun atau persekutuan ada persekutuan atau ikatan apapun itu katakanlah bisa dinamai ikatan keluarga inilah persekutuan keluarga inilah rukun inilah rukun itulah tapi saya percaya bahwa kita harusnya bukan hanya menjadi bagian daripada sebuah rukun tapi kita harus hidup rukun betul bukan hanya kita menghadiri persekutuan tapi benar-benar bersekutu persekutuan itu kan asal katanya dari fellowship fellow in one ship nyambung lah ya itu ya jadi kita bersekutu bersama-sama di dalam satu kapal begitu fellow ship kalau dibilang fellow my fellow Americans itu berarti temen saya nih deket kalau dibilang fellowship berarti baik-baikan dong gak gontok-gontokan gak musuh-musuhan nah tapi kan kembali aduh saya suka sedih kalau melihat ternyata banyak sekali yang namanya perseteruan yang terjadi dan lebih sedih lagi kalau kita lihat seharusnya orang Kristen yang menjadi contoh tetapi justru orang percaya inilah yang memberikan contoh yang tidak baik bukan hidup di dalam kedamaian tetapi malah hidup di dalam perseteruan hidup di dalam permusuhan oke kita kembali damai di bumi Yesus datang untuk membawa damai ini kita persiapan tentang untuk menyambut kehadiran Tuhan kita tahu bahwa Yesus datang untuk membawa damai tapi sudah lihat apakah damai itu bisa terjadi begitu saja sudah coba pikirkan mari kita renungkan firman Tuhan damai di bumi peace on earth apa yang Yesus lakukan ketika dia mau mewujudkan supaya damai itu ada terlebih apa yang Yesus lakukan bukan hanya mendamaikan manusia dengan manusia tetapi membawa pendamaian antara manusia dengan Tuhan dan Bapak mengirimkan Yesus sebagai anaknya untuk mati buat kita sehingga kita boleh ditebus dan kita bisa memiliki hubungan kembali dengan Bapak di sorga nah kita lihat ayat firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 dan ayat yang ke 19 so 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke 18 dan ayat yang ke 19 saya mau ajak kita baca sama-sama kembali kalau sudah dapat boleh katakan yes yes oke good 1, 2, 3 dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami nah saudara lihat bahwa apa yang Yesus lakukan dia menjadi perantara dia mendamaikan umat manusia dengan Bapak di sorga dalam arti seperti ini bahwa pendamaian atau kedamaian yang namanya damai itu itu tidak terjadi begitu saja perlu ada yang namanya usaha saya percaya kita semua setuju di tempat ini bahwa perlu ada usaha untuk kedamaian itu boleh terjadi contohnya misalnya dalam negara apakah misalnya ini Amerika berseteru dengan China dengan Rusia dengan Korea Utara misalnya untuk untuk damai gimana perlu ketemu pemimpinnya betul ya apakah ketemunya di tempat netral di Singapura mungkin atau dimana mereka perlu mengusahakan sesuatu supaya damai itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarga misalnya gak bisa damai tiba-tiba ada begitu saja kalau lagi berseteru ya perlu diusahakan betul ya perlu ada kesediaan dari masing-masing pihak untuk duduk sama-sama dan berbicara dengan satu spirit yang baik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah bukan untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah kenapa karena mau supaya ada kedamaian dan demikian juga dalam kehidupan kita sebenarnya kalau dikatakan bahwa damai di bumi damai itu tidak akan terjadi begitu saja tetapi perlu keterlibatan setiap orang percaya untuk membawa damai itu menjadi mungkin atau benar-benar nyata dan suruh lihat begini pertama Yesus melakukan dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan Bapak di sorga dan kemudian di ayat yang ke 18 tadi saudara lihat kemudian yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami bilang gitu ya so Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada setiap kita di tempat ini kepada kita mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita karena kita telah didamaikan oleh Tuhan oleh Yesus ketika dia mati di Kewisalib sehingga kita bukan lagi musuh Tuhan kita bukan lagi menjadi orang yang jauh atau foreigner dengan Tuhan sebelumnya gak bisa tuh orang berdoa langsung kepada Bapak panggil nama Bapak panggil nama Tuhan sebelumnya orang tidak bisa masuk ke tempat kudus ke Tuhan perlu ada yang namanya Nabi Tuhan yang kudus bahkan Nabi pun perlu disucikan terus menerus kalau enggak nanti dia mati wah repot siapa yang mau narik jasadnya ketika dia masuk tempat kudus Tuhan makanya saya baca-baca begitu ya bahwa mereka tuh di ketali katanya jadi supaya ternyata kalau pada waktu itu kalau mereka memiliki dosa yang tidak diakui sementara Tuhan tahu begitu masuk tempat kudus Tuhan tidak bisa ada dosa mati itu langsung wah hukuman langsung jadi gimana mau ambilnya nah mau ambilnya repot jadi ditarik supaya keluar begitu jadi enggak bisa tuh untuk kita berhubungan dengan Bapak secara langsung tapi karena Yesus sehingga dulu kita musuh Tuhan kita menjadi dekat bahkan sebelumnya kita belajar kita menjadi anak Tuhan kita dipercaya kita diberikan warisan kita diberikan otoritas diberikan kuasa daripada Tuhan nah kemudian ayat yang penting ini kemudian Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan juga kepada saya nah ini penting sekali penting sekali karena pelayanan kita pada akhirnya itu adalah pelayanan pendamaian coba katakan pelayanan pendamaian pelayanan pendamaian nah jadi apapun pelayananmu apakah engkau main keyboard gitu ya disini apakah main bass main drum atau leading worship atau nyanyi atau main gitar operat kabaret apa lagi red pokoknya apa ya naritarian dan lain sebagainya itu zaman dulu ya by the way nah inilah terbukti udah tua mungkin yang masih muda gak tau operat kabaret dulu sering nah itu ternyata itu pelayanan yang memang kita berikan untuk jemaah Tuhan tapi pada akhirnya sebenarnya esensi daripada pelayanan kita yaitu pelayanan pendamaian seorang bisa dapatkan ini maksudnya apa bahwa dimanapun diri kita berada seharusnya kita membawa damai loh seharusnya dengan kehidupan kita kita membawa damai bukan membawa perseteruan bukan membawa permusuhan apalagi menciptakan permusuhan nah itu salah tuh jangan sampai kehidupan kita bukan membawa orang menjadi damai tapi membawa orang menjadi musuhan satu sama lain menjadi saling berseteru satu sama lain nah seharusnya lihat ini merupakan satu sebenarnya nilai-nilai yang yang hilang di dalam banyak kehidupan setiap orang hari-hari ini saya bicara bahwa ada well kalau dibilang memang yang paling enak itu yang paling enak itu untuk memperlakukan cerita orang sebagai sebagai infotainment nge-gossip itu enak memang gitu ya gampang kayaknya oh entertaining entertaining bener apa enggaknya enggak tahu tapi kan coba lihat di tempat kerjaan saya percaya sudah bisa tahu deh sudah bisa lihat dan sebenarnya yang bikin bikin sedih itu kan ketika kita tahu bahwa orang yang harusnya sudah tahu kebenaran orang Kristen apalagi dia pelayanan tapi kok kehidupannya tidak membawa damai kehidupannya malah membawa persetruan kepada banyak orang nah kalau orang belum tahu atau mereka belum mengerti ataupun kalau mereka tahu belum tentu mereka bisa mengerti kalau pun mereka tahu mengerti apakah mereka melakukan apa tidak begitu tapi again bahwa mari sore hari ini malam hari ini saya mau ajak jemaah Tuhan di tempat ini untuk kita boleh sadar betul bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pelayanan pendamaian untuk membawa damai menyalurkan membawa damai Kristus kepada setiap orang sudah sudah lihat ini memang di tempat pekerjaan kok sepertinya aduh saya sedih loh bener kalau dengar ada orang Kristen orang percaya apalagi kalau saya dengar dari gereja ini yang menjadi sumber pertengkaran atau sumber permusuhan atau sumber gosip waduh jangan sampai kita menjadi seperti itu betul ya pelayanan kita ini harusnya pelayanan pendamaian yang membawa orang untuk semakin damai diantara mereka belum lagi yang kedua sebenarnya pelayanan kita adalah pelayanan yang harusnya membawa orang kepada Yesus tetapi bagaimana kita bisa membawa orang kepada Yesus kalau kehidupan kita itu tidak mencerminkan Yesus begitu jadi dengan kita melakukan pelayanan pendamaian ini itu membawa orang untuk bisa melihat mengerti dan mengenali Yesus lebih dalam lagi di dalam kehidupan mereka jangan sampai misalnya di tempat pekerjaan ada orang yang dapat promosi ada orang dinaikkan misalnya jadi supervisor jadi leader kok kita malah iri kita malah cemburu kita malah marah misalnya harusnya kan terbalik betul ya ketika ada orang yang jadi lebih baik harusnya kita mengucap syukur dong betul karena itu yang firman Tuhan mau lakukan atau kebalikannya jangan sampai ketika orang lain ada yang jatuh dia melakukan kesalahan wah langsung kita nah puas lu ya akhirnya lu ngerasain juga begitu wah kayaknya etitudenya itu seperti itu udah dibilangin dasar memang wah segala macam memang kalau berdoa Tuhan seperti firmanmu katakan engkau yang boleh taruh bara api di atas kepalanya wah kayaknya ini doa jadi untuk ngutukin orang sepertinya itu bagian Tuhan bukan bagian kita begitu untuk taruh bara api bukan bagian kita benar itu bagian yang daripada Tuhan itu sendiri tapi again bapak ibu saudara yang kasih Tuhan seringkali pelayanan ini hilang dalam kehidupan banyak orang percaya tapi biar natal kali ini saya mau ajak pari kembali kita boleh menerima mandat yang daripada Tuhan yaitu pelayanan pendamaian bagaimana caranya coba kita boleh cek dalam diri kita masing-masing apakah perkataan kita itu membawa damai mendamaikan orang atau membawa perseteruan dengan orang membawa permusuhan dengan orang gak usah jauh-jauh antara teman aja ketika ada yang cerita aduh si ini begini-begini bagaimana sikap kita apakah kita mengarahkan ke hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan atau kita tambah-tambahin gitu dibumbu-bumbuin oh iya dia memang begitu begini-begini segala macam wah tambah rame ya makin digosok makin sip wah gimana orang bisa melihat Yesus ya sebenarnya Tuhan memberikan mandat itu kepada gereja Tuhan tetapi kalau gereja Tuhan tidak melakukan atau bahkan melakukan yang sebaliknya bagaimana orang bisa melihat Yesus ketemu Yesus nah Yesus datang untuk supaya untuk untuk ada damai di muka bumi ini dan itu boleh terjadi ketika setiap kita orang percaya itu mengambil bagian dan melakukan mengusahakan yang terbaik supaya damai itu boleh terjadi di tempat ini di muka bumi ini di tempat dimana kita bekerja dimanapun kita berada so dalam kita memasuki momen-momen natal ini saya mau ajak kita nih Tuhan tetapkan untuk menjadi game changer game changer itu kita merubah situasi yang ada apa yang menjadi perbedaan antara leaders and followers ini satu filosofi yang bagus ya leaders itu they didn't leave the place the same way they found it pemimpin itu mereka tidak meninggalkan suatu tempat dalam kondisi yang sama seperti ketika mereka datang ke tempat itu jadi kalau saudara datang satu tempat saya percaya engkau adalah pemimpin yang daripada Tuhan engkau dipercayakan daripada Tuhan mandat Tuhan engkau datang ada satu hal yang tidak beres kita jangan gak peduli ignorance atau itu urusan dia lah hey bagian kita loh untuk mendamaikan orang tapi kita masuk kita kita coba untuk mendamaikan orang dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu membawa pendamaian antara orang kepada Tuhan tadi pagi saya share di Boston tentang Palu saya share disini mungkin dua minggu lalu kalau tidak salah dengan setiap foto-foto yang ada apa yang kami lakukan memang kami membawa makanan kami bawa tenda logistik begitu ya banyak yang kami bawa untuk mencoba memenuhi kebutuhan fisik mereka tapi pada akhirnya dalam setiap kesempatan ketika kami masuk ke dalam tenda ngobrol dengan orang semuanya kami lakukan untuk membawa satu hal yang paling berharga yang lebih berharga daripada hal-hal yang fisik yaitu kedamaian oke pengharapan atau yang kita bisa temukan daripada pribadi Yesus itu sendiri bahkan ada kesaksian yang luar biasa ada satu orang yang sampaikan begini saya dengar dari tim City Blessing yang disana jadi ada tim yang dari saya yang sebelumnya sudah pulang terus mereka kembali lagi untuk mereka follow up jangan lupa ya bahwa mereka ini mereka masih tinggal di tenda seperti saya katakan untuk mungkin satu tahun ke depan bahkan bisa dua tahun ke depan karena pemerintah masih mencari sebuah tempat untuk dibangun rumah sementara dan pembangunannya pun akan memakan waktu jadi mereka tinggal di tenda jadi kalau ada yang mungkin agak sedikit komplain mari kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki daripada kita mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki betul ya Tuhan memberkati kita luar biasa nah satu orang ini bilang begini wah ada banyak orang datang mereka membawa makanan mereka bawa minuman mereka bawa perlengkapan tapi tidak banyak atau jarang atau baru saat ini ternyata ada orang yang datang bukan membawa logistik tapi membawa berita yang baik membawa pengharapan saudara ini kasih Tuhan Yesus itu adalah kebutuhan setiap orang kasih pengharapan damai kebutuhan setiap orang saudara tidak perlu jauh-jauh sekarang pergi ke palu dengan apa yang saya ceritakan saudara boleh lihat di sekeliling kita ada banyak orang hidup dengan mereka hidup di dalam ketidaktenangan di dalam kekhawatiran di dalam ketakutan apapun itu wah disini budayanya kan udah kacau sekali ya saudara disini tau istri saya udah kerja jadi masuk seperti domba kepada tengah-tengah serigala ini bukan Indonesia aja Amerika orang semua orang mereka membutuhkan Tuhan loh wah ada yang ngobrolnya begini-begini-begini tapi kalau kita boleh peka terhadap suara Tuhan kita bisa lihat bahwa ada kekecewaan di dalamnya mereka tidak memiliki pengharapan hidup hanya untuk hari ini karena well besok tidak tahu jadi ya just for today lakukan aja apa yang bisa dilakukan nah bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya sebagai gereja Tuhan yang diberikan mandat diberikan otoritas diberikan kuasa daripada Tuhan apakah kita cuma diam-diam aja menikmati kehidupan menikmati well the land of the free ini begitu ya menikmati berkat Tuhan wah kalau begitu engkau salah pemikiran engkau salah konsep engkau belum mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu bahwa kita diberkati untuk memberkati pelayanan kita untuk membawa Yesus kepada setiap orang untuk membawa pendamaian terlebih untuk mendamaikan orang kepada Tuhan itu sendiri so Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan saya berdoa sore hari ini malam hari ini untuk kita boleh sungguh-sungguh menerima isi hati Tuhan bahwa Tuhan sekarang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada setiap saudara di tempat ini coba tangannya begini angkat tangannya lihat tangannya kalau engkau diberi sesuatu dan ini merupakan sebuah kepercayaan lakukan itu dan firman Tuhan katakan Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian jadi seperti ada mungkin sebuah tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada tanganmu masing-masing engkau membawa pelayanan pendamaian dipercayakan pelayanan pendamaian daripada Tuhan jadi pelayanan kita ini jangan kita pikir cuma di gereja pelayanan itu bukan hari minggu hari minggu kita pelayanan cuma 2 jam mungkin dengan latihan 3 jam katakanlah tapi sebenarnya pelayanan kita yang sesungguhnya itu berapa 7 x 24 jam dikurangin 3 jam 7 x 24 jam tambah ya pokoknya sekian lah ya 7 x 24 jam dikurangin 3 jam ketika saudara keluar di tempat ini engkau pelayanan loh ketika engkau ada di tempat kerjamu engkau sedang pelayanan ketika engkau sedang masuk ke dalam kampusmu engkau sedang pelayanan Tuhan taruh dirimu disana untuk menyalurkan kasih Tuhan dalam hal ini apa yang kita bisa mengerti ketika Yesus datang Yesus katakan damai di bumi tapi damai di bumi itu bisa terjadi ketika gereja Tuhan memberikan dirinya untuk masuk dan mengusahakan yang terbaik sehingga damai itu bisa ada seperti ketika Yesus dia setia taat sampai mati di kayu salib sehingga kita boleh didamaikan dengan Tuhan demikian juga kedamaian ini boleh terjadi ketika setiap kita memberikan diri kita mengusahakan yang terbaik untuk boleh ada kedamaian mulai dari yang paling kecil mungkin dari keluarga kemudian di tempat pekerjaan kalau ada yang lagi ngobrol dan sebagainya jangan tambah-tambahin jangan tambah bikin tambah ruwet bukannya rukun tapi jadi ruwet salah tuh tapi kita dipercayakan again sekali lagi apa pelayanan pendamaian damai Kristus ada di dalam diri kita kita mengucap syukur untuk itu sore hari ini saya mau ajak kita masuk lebih dalam lagi bukan hanya menjadikan damai itu untuk kita pribadi tetapi kita mengalirkan damai itu untuk orang lain ada banyak orang yang mereka bahkan Natal ini mereka berusaha memaksim atau memanfaatkan Natal untuk membawa damai dalam hati mereka dengan gift dengan presence dengan hadiah-hadiah berharap semuanya oke tapi bahwa pada akhirnya ketika semuanya itu hilang habis dan lain sebagainya kembali kepada masalahnya hanya Yesus yang bisa menjadi jawaban dalam kehidupan mereka so saya mau katakan sekali lagi kepada setiap kita dipercayakan pelayanan pendamaian biar setiap kita boleh menjadi agen-agen Tuhan membawa damai sehingga damai ini bisa terjadi di keluarga di kampus tempat pekerjaan di kota kita dimanapun kita berada dan Yesus boleh diperkenalkan Yesus boleh dimuliakan di dalam kehidupan setiap orang-orang amin kita tundukkan kepala kita mari kita berdoa Bapak hambamu berdoa pada malam hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan berdoa supaya firman itu boleh sungguh menjadi sebuah benih yang kuat dalam hati kami Tuhan bahkan